Polres Karimun musnahkan 1,856 kg sabu dari empat tersangka. Kapolres Karimun, AKBP Rekai Widya Muhara menyebut, wilayah perbatasan Kabupaten Karimun merupakan gerbang masuk peredaran narkoba. Hal tersebut diungkapkannya saat memusnahkan 1,856 kg sabu hasil penegahan di wilayah hukum Polres Karimun, yang merupakan jaringan internasional. Penanganan kasus-kasus narkotika masih menjadi tugas dan PR dari Kepolisian, Terang Rekai, Selasa, 12 September 2023. Untuk itu, kata Kapolres perlunya kerjasama bersama stakeholder terkait lainnya yang terinterdiksi guna mencegah penyelundupan dan peredaran gelap narkotika jaringan internasional yang masuk ke wilayah perbatasan. Sehingga dapat melakukan kerjasama dan koordinasi dalam melakukan penyelidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, paparnya. Barang bukti narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,856 kg dimusnahkan dengan cara direbus. Pemusnahan barang bukti kasus narkotika tersebut berdasarkan Surat Kejaksaan Negeri Karimun bernomor SK 1712 Liter 1012 ENZ 108 2023 tertanggal 9 Agustus 2023 tentang ketetapan status barang sitaan narkotika yang akan dimusnahkan. Sebagian barang bukti lainnya sisihkan guna kepentingan pada persidangan selanjutnya. Aman. Di bawah dari Malaysia untuk dikonstruksi ke wilayah Indonesia. Hari ini masuknya ke Kabupaten Karimun. Kemudian juga pasal yang kita ketatakan adalah 114, ayat 2, sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub. dengan ancaman perayaan singkat dalam 5 tahun dan 30 tahun atau hukuman menjara semua hidup atau hukuman mati atau rendah 1 miliar sama dengan 10 miliar. Terima kasih telah menonton. Terima kasih. 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 Terima kasih.